Saudara seorang TKI asal Situ Bondo, Jawa Timur dilaporkan tewas di Malaysia dengan mulut berbusa. Korban meninggal setelah 5 jam sebelumnya menghubungi keluarganya untuk mengirim uang. Pihak keluarga curiga dengan kematian korban yang dinilai tidak wajar. Suasana duka menyelimuti kediaman TKI Nurhaini di Situ Bondo. Kabar kematian Nurhaini yang tewas di Malaysia membuat sejumlah warga dan sanak kerabat mendatangi rumah duka di desa kandang Situ Bondo. Informasi yang diterima keluarga, korban tewas di rumah majikannya dengan mulut mengeluarkan busa. Hingga minggu malam belum ada kepastian dari kedubes RI di Malaysia terkait penyebab kematian korban yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga sejak 2 tahun lalu itu. Selama ini korban tak pernah mengeluh sakit. Karena itu keluarga curiga dengan kematian korban yang dinilai tak wajar. Apalagi 5 jam sebelum tewas, korban sempat menghubungi keluarganya untuk mengirim uang sebesar 45 juta rupiah. Sebelumnya katanya sakit. Akhirnya satu jam masih ada berita meninggalnya. Katanya keluar busa. Keluar putih-putih katanya. Keluar busa pak ya. Yang ada di sana juga masih mencari apa betul, apa curiga ada indikasi pengandayaan ataupun betul-betul memang kena selangan jarak tinggi. Sebenarnya sebesar 2 informasi yang saya ketahui. Jasad korban direncanakan akan tiba di Bandara Juanda Surabaya pada hari Minggu sore. Agus Ainul Yakin melaporkan dari Situ Bondo.